Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rifqi Akmasa Putra Dari program Studi Informatika Universitas Informatika dan Bistriks Indonesia Dengan nomor mahasiswa 19111086 Oke saya disini akan menjelaskan tentang hasil Dari tes kepribadian dari suatu website Yang menghasilkan bahwasannya di diri saya ini Bersifat realistis Terus extrovert Dan kuas padaan saya tinggi Oke kita lanjut lagi Oke untuk pembahasan kepribadian saya Yang pertama itu tentang extrovertnya Extrovert dan introvert Jadi saya lebih condong atau lebih dominan Kepada extrovert Atau terbuka terhadap orang lain Sebagai contohnya Dalam kehidupan saya itu yang pertama Saya selalu berbaur dengan kawan-kawan baru Tidak memisahkan diri Ketika Saya juga kalau misalkan diam di rumah Saya itu tidak mau Tidak mau di rumah terus gitu Maunya berkeliling atau minimal Ya keluar rumah Jangan sampai di rumah terus Tapi terkadang juga saya introvert gitu Dan butuh ketentangan Butuh tentang Ya istirahat lah dalam itu Berikutnya Tentang sifat saya lebih ke rasional Tidak Jadi saya Saya tuh Dalam berpikir saya selalu rasional Tidak pernah Tapi terkadang juga saya juga terbawa emosi Rasional tuh Jadi saya harus perhitungan dulu Sebelum saya emosi Saya harus perkirakan Bagaimana kah Apakah saya Apakah kalau saya marah Gimana sih tanggapan orang-orang lain Terus Jika kalau saya tidak marah Gimana sih tanggapan Tanggapan yang saya marahi Oke berikutnya Yang saya bahas adalah Tentang taktik saya Saya lebih Taktik saya ini sering Improvitasi Daripada perencanaan Kenapa Ketika saya Melakukan sebuah perencanaan Terkadang Rencana tersebut gagal Tapi tidak Gagalnya tidak terlalu parah Tapi terkadang Yang datangnya sedikit Ataupun Harga Atau tempatnya Tidak bisa Nah saya Ketika improve Itu mungkin Mungkin saja lagi hoki gitu Ketika Apa ya Ketika Membuat acara Atau membuat Kita Misalkan acara Sama teman-teman Ditentui Tiba-tiba dadakan Besok yuk main Bisa Oke Langsung berangkat Kita Lalu Yang berikutnya Identitas 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 Saya Condong ke waspada Daripada tegas Kenapa Saya tidak mau Langsung Ngejud Bahwasannya Dia Besalah Tidak Saya kasih kesempatan Dulu sampai Tiga kali Ketika ketiga kali Sudah melakukan kesalahan Baru saya melakukan Sementakan tegas Mengapa Hasil persentasenya Jadi itu 36% Daripada Waspada Yang besarnya 64% Dan yang terakhir Energi Di dalam website tersebut Menghasilkan Sebesar 58% Realistik Realistis Karena Karena Perpikiran Saya Bahwasannya Saya Tidak Tidak Realistis Pemikiran Saya Realistis Tidak Bisa Kevisioneran Saya Tidak Jalan Saya Harus Memikirkan Bahwasannya Kalau kita Melaksanakan Ini Bagaimana Tanggapan-tanggapan Yang lainnya Seperti Contoh ya Kalau misalnya Realistis Seperti Kita mau Memaksakan Daripada Memaksakan Satu buah acara Yang Yang ingin Dirubah Tapi Kita belum tahu Gitu Hasilnya apa Jadi saya Seperti itu Ya tadi Telah Kita jabarkan Perbedaan Antara Tes Kepribadian Dengan Realita Dalam Kehidupannya Kebanyakan Dari hasil tersebut Adalah Iya Saya memiliki Beberapa sifat tersebut Jadi Saya mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Dan mohon maaf Bila ada kesalahan kata Maupun Kurang jelas Dalam intonasinya Atau dalam Pengucapannya Saya sekali lagi Mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sawali ka Sawali ka Terima kasih telaharre so